Halo semuanya selamat datang kembali di 887 Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview mood kereta di GTR San Andreas lagi oh gila nih sebenarnya request banyak ya cuman karena nyari moodnya agak susah nih yang cukup baik akhirnya ya udahlah gitu ya seadanya aja gara-gara yang yang bagusnya dia susah jadi akhirnya seadanya aja dan yang akan di review kali ini ini adalah CC 300 atau lokomotif buatan PT industri kereta api sendiri atau PT Inca ini juga unik ya kita produksi lokomotif sendiri cc300 nih bentuknya lebih seperti ini saya pernah lihat cc300 itu waktu masih polosan dia waktu belum ada punya ini nomor disini itu juga livery belum ada liverynya ini ini kan udah ada nih sekarang tuh harika lagi lewat ya nanti saya akan coba jelasin juga saya pakai GTA apaan ini kok kayaknya beda ya gitu GTA nya disiakan jelasin tapi kita fokus dulu ke apa kemudian dulu ini saya mau bacain profile dari cc300 ini saya ngambilnya dari Wikipedia sumber tenaganya pakai diesel hidrolik ya ini juga berbeda dengan lokomotif yang lain yang dia menggunakan diesel elektrik dia pakai hidrolik model Inca cc300 tahun dibuat tahun 2012 dan sampai sekarang tuh susunan rodanya itu CC ya atau ini nih aktif semuanya ya Nah ini nih jadi semuanya jalan ada tiga coco lebar sepurnya 1,67 mm dia beratnya 14 ton terus juga berat kosongnya dia eh sorry itu berat gandar so itu berat gandarnya 14 ton kalau untuk berat kosongnya di 84 ton jadi sebahannya high speed diesel dia kapasitas bahan bakar di 3800 penggeraknya V12 ya Turbo charger Caterpillar C18 hidrodinamik dengan kecepatan maksimum di 120 km per jam dengan daya mesin kapasitasnya di 2200 horsepower ya dibandingkan dengan dengan yang lain sebenarnya tenaganya besar sih yang lain tuh di 100 di seribuan kurang lebih kayak CC201 di seribu berapa gitu kalau CC206 yang di dua di dua ribuan jadi dua di dua ribuan horsepower dia juga di 2200 HP di sini untuk pemiliknya dan dia juga ekspor dia ada di Filipina gitu ini kalau bisa kalian mau lihat ada kalau di Google yang Filipina ini untuk deroperasinya dia ada di Jakarta Utara Madiun Sumatera Utara Lampung dan Filipina PNR seri 9000 kodenya Oke kita langsung lihat moodnya kalau lihat muda sih ya gitulah ya kalau moodnya saya juga bingung ngereview apa kalau untuk muda ya cuman jujur aja jadi bentukannya pas pertama kali saya lihat cc300 tuh ah ini seriusan ini ini kereta nih gini ditambah lagi pas tahu kalau kereta ini dibuat di Indonesia itu makin-makin lagi nah ini udah dibuatan lokal gitu ternyata buatan lokal gila lokal kita udah bisa bikin seperti ini ya bentuknya emang anti mainstream sih dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan lokomotif yang udah ada gitu ya CC206 khususnya kalau misalnya yang kepala dua begini tuh itu lokomotifnya kebetulan tuh panjang umur deh dia akan diomongin dateng nah langsung aja kita naik ya ini naiknya agak susah nih eh eh nanti kok kegiles yang salah gimana nah langsung lah oke nah ini kameranya ya oke yuk jalan eh oh ya ini nah ini ini uniknya jadi set kemarin itu saya jelajahin Facebook dan saya nemu ada eh fanspage yang dia nge-share mood-mood GTA dan dia juga nge-share gamenya langsung jadi udah paket banget lengkap semuanya GTA khusus untuk keretanya makanya nih ini belum bener dibuat khusus kereta dari soundnya mood-moodnya juga yodohnya jalan lihat yang gerbong kalau ini sih enggak ya ini kayaknya pakai yang GTA deh pakai yang ya pakai GTA nya ya labrak lagi ya kayak misalnya bentukannya ya bentukannya tuh belum bener-bener enggak lazim sih bentukannya tuh sebuah kereta dan juga ukurannya panjang sih panjang banget Hai coba lihat ini itu ya kan ini juga tuh udah diganti Hai saya lupa nih link downloadnya dimana nanti saya akan kasih untuk ini link downloadnya ya untuk GTA nya tapi di PC ingat ya jadi PC jadi buat kalian biar Bang males Bang masukin moodnya Bang berpraktis nah gitu ya ini buat praktis langsung aja jadi sebenernya nggak cuma cc300 sama cc06 aja tapi banyak sebenernya tapi memang ada pengurangan mobil karena keretakan di GTA San Andreas kan cuman ada dua ya Nah biar keretanya makin banyak ya caranya adalah mood mobil dikorbanin gitu jadi mobil-mobil itu banyak yang hilang eh kok gitu kayak gini tuh hahaha kayak gitu di interior nggak ada ya bagian belakang kalau gerbong sini kita bahasnya nanti ya kalau gerbong ya kayaknya punya pengalaman enggak sih pakai cc2-cc2 kosong cc300 ini kalau saya sih untuk pengalaman naik enggak ya tapi kalau ketemu yang pernah itu ya pas lagi dinas pernah atau juga pas pertama kali ketemu itu kayak masih rotes juga pernah itu klaksonnya menggelegar banget ya klaksonnya luar biasa berisik lakonnya nah kata kamu lagi sebetul berbeda lagi hehehe asik ya gitu nah ini buat ini tunggu tinggal ditambahin di nb aja sebenernya biar lebih keren buat kalau mau dipakai screenshot gitu Hai saya nggak tahu ya Pak kalau pakai cc300 ini nyaman atau enggak tapi kalau lihat apa ya kalau lihat dari spesifikasinya dia memang untuk penumpang jadi saya sih cukup percaya kalau lokomotif ini nyaman ya dengan speed di 120 km per jam terus juga dia punya tenaga yang well sebenarnya enggak gede-gede amat bahkan enggak segede cc205 tapi lihat dari settingan ya lihat di settingannya eh lokomotif ini memang untuk menumpang dia lebih ke high speed tapi jujur saya belum pernah naik mungkin dari kalian di sini ada yang pernah naik cc300 gimana filnya rasanya naik kereta transformer ini saya buka kereta transformer layak karena bentukannya itu jujur aja enggak lazim dan ini juga saya suka juga karena di Indonesia itu memang lebih baik lokomotif yang model gini gitu jadi di depan kepala di belakang belakang juga kepala lagi biar praktis kalau seandainya harus PP berjalanan pulang-pergi Hai kesini dekat lagi tuh kayaknya tuh kayaknya c300 lagi se-c-300 lagi takut apa dia kayaknya sama dengan kita deh Ayo kita beli di sini ya stasiun ini untuk closing ini atau seberapa menit ya Hai suaranya juga diganti ya jadi beda ya Oke tuh bagian atas itu bagian atasnya kayak gitu masih ada kipas-kipasnya kalau sekarang sih jarang yang ada kipas-kipasnya kalau sekarang ya biasa yang ada kipas-kipas itu yang tenaganya besar-besar tapi di kita cuman ada cc202 sama cc205 aja yang masih jadi punya kipas-kipasan itu kalau yang sekarang-sekarang ini ya cc201346 itu enggak ada tapi itu 300-nya ada oke Aduh nyangkut ini juga kode penamaannya adalah cc2 cc31201 yang ini tahun 2012 dan ini unit ke satu kalau nggak salah gitu deh baca kodenya deh kalau salah tolong diralat ya cara baca kodenya Oke mungkin gitu aja untuk review dari cc31201 di GTR seandreas kalau misalnya kalian mau moodnya nanti saya akan cari terpisah ya mood ini karena ini bener-bener in-game jadi dalam in-game-nya sepaket saya juga saya lupa linknya dimana download game GTA seandreas khusus untuk kereta api ya jadi bener-bener desain untuk kereta api ini eh apabila menyukai video ini saya kaki klik apabila kalian telah mencukai video ini kikisah juga enggak masalah yang belum seserap saya akan serap saya poji coba-coba di video selanjutnya